Dendem sejagat jilid tuju Seakan akan menerima suatu penghinaan yang amat besar Mendadak Im Nyancu mendengus karena mendongkol Kemudian air matanya jatuh bercucuran mengimbasai wajahnya Tergetar keras perasaanku si Hang setelah menyaksikan gadis itu mengucurkan air matanya Dia berpikir, mungkin dalam hatinya terdapat suatu persoalan yang amat mimedihkan hatinya Aku sebagai seorang lelaki sejati, tidak seharusnya bersikap demikian kepadanya Sehingga mim buat dia menjadi mendongkol Aai, watak setiap orang sebetulnya baik semua Cuma watak gadis ini agak aneh saja Siapa tahu kalau keanehannya itu dipengaruhi oleh gurunya setelah berhasil menjelaskan sendiri kesulitan orang Sikapnya pun turut berubah menjadi lebih lembut dan halus Katanya pelan, nona Im, kau mim punya rahasia apakah yang menyulitkan dirimu Silahkan kau katakan, bila aku orang Siku bisa mi lakukannya pasti akan ku bantu sedapat mungkin Banyak urusan bentak Im Nyancu Pergi kau dari sini, makin jauh semakin baik Hayo pergi ucapan yang terakhir itu ternyata sudah mendekati setengah menjerit Meski demikian, namun suara hatinya ketika itu justru merupakan kebalikan dari teriakannya tadi Betapa tak inginnya dia membiarkan Ku Si Hang pergi meninggalkan tempat itu Ku Si Hang yang tidak memahami perasaan perempuan dan seluk beluknya wanita segera menghela nafas panjang Gumamnya, perempuan, wahai perempuan, kau memang makhluk yang sukar untuk dihadapi Selesai berguma M, tubuhnya segera melayang ke tengah udara dan di tengah dasingan angin taja M Tubuh Ku Si Hang yang gagah perkasa itu sudah lenyap dari pandangan mata Mi mandang bayangan punggung Ku Si Hang yang lenyap di balik kegelapan itu Im Nyancu yang cantik jelita bagaikan bidadari itu tak dapat menahan luka di hatinya lagi Tak bisa dicegah dia pun menangis terseduh-seduh dengan sedihnya Seorang gadis remaja yang baru mikar perasaan cintanya selalu memang panas dan bergairah Ketika ia bertemu dengan seorang lelaki yang mencekoki perasaannya Maka dia pun berusaha mengesampingkan sifat malunya untuk menunjukkan perasaan cinta yang berkobar terhadap lawan jenis yang ditujunya itu Akan tetapi dikala mendapatkan sikap yak jauh di luar kehendaknya Bahkan pihak lawan menunjukkan sikap segannya Maka gadis itu pun merasa harga dirinya tersinggung Tak haran kalau Im Nyancu merasakan haidnya benar-benar amat pedih Bila seorang gadis lemah yang tak punya orang tua dan hidup sebatang kelo macam dia tidak memiliki sifat yang keras dan iman yang teguh Biasanya tidak akan mengambil keputusan pendek bila menghadapi pukulan batin semaca M ini Dewi waktu itu, kentongan kedua telah menjelang Langit bersih dan jagat terasa hening Rembulan Mi mancarkan sinar lembutnya dari angkasa dan menyinari jalan pegunungan yang sepi Pada saat itulah nampak sesosok bayangan manusia dengan kecepatan luar biasa sedang berkelebat lewat Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang ini telah mencapai pada puncak kesempurnaan yang luar biasa Pada mulanya dia sendiri pun tak tahu kalau dirinya memiliki ilmu meringankan tubuh sedemikian lihainya Tak kala dia merasakan kalau ilmu ginkangnya telah mencapai ketingkatan seperti itu Maka secara menggila dia pun mengerahkannya sekuat tenaga Sebab dengan begitu rasa sesal di dalam hatinya baru dapat terlampiaskan Angin berhembus lewat menggoyangkan pepohonan Bayangan manusia itu dengan enteng dan cepat berkelebat lewat Selain suara gemerisiknya di daunan yang terhembus angin Di sekeliling sana amat sepi, hening dan tenang Dengan berlarian secepat sambaran petir itu Dala M.W.K.T.U. yang singkat Ku Sihang telah melewati belasan buah puncak bukit Mendadak Dia menghentikan diri di atas tebing curam Tepat di hadapan sebuah jeram yang luasnya delapan sembilan kaki Lalu mendongakkan kepalanya dan menghembuskan napas panjang Ia merasa semua kekesalan dan kemurungan yang mengganja L.M. Dadanya selama ini dapat dilampiaskan keluar bersamaan dengan hembusan napas itu Dadanya terasa lega sekali Pelan-pelan Ku Sihang berjalan ke muka dan melengok ke dasar jeram tersebut Ternyata dalamnya mencapai dua puluhan kaki Air terjun tumpah ke bawah dari puncak bukit dan menumbuk di atas batu-batu cadas di dasar jeram Percikan air munkrat keempat penjuru dan menimbulkan suara ting-ting-ting yang merdu Hembusan angin yang menggoyangkan dedaunan menciptakan pula serangkaian perpaduan suara yang lemut dan syahdu Mendadak Serentetan jeritan ngeri yang memilukan hati lamat-lamat berkumandang datang dari kejauhan sana Suara tersebut berkumandang secara beruntun dan merupakan jeritan sekarat menjelang tibanya ajal Selain itu terdengar pula serentetan suara tertawa dingin yang amat seram, keras dan mengerikan hati Perpaduan suara yang beraneka raga M itu menciptakan suatu irama nada yang mengerikan di tengah kegelapan Malah M itu dan cukup mendirikan bulu roma siapapun yang mendengarnya Perasaanku Sihang yang tajam dengan cepat dapat menyadari kejadian apakah yang telah berlangsung di situ Suatu pembunuhan berdarah karena luapan denda M Dengan tenang dia berdiri tegak di tempat semula Sementara sepasang matanya yang memancarkan cahaya tajam pelan-pelan menyapu sekeliling jera M itu dan M meriksa asal mulanya suara jeritan tadi Namun kecuali aliran air sungai serta hembusan angin yang mendesis Suasana di sekeliling tempat itu masih tetap sepi, hening dan tak kedengaran sedikit suara pun Jeritan ngeri serta gelap tertawa menyeramkan yang bergemat tadi Meski berlangsung secara beruntun, tapi oleh karena suara itu mengemas secara tiba-tiba Lagipula sekejap matuk kemudian segala sesuatunya telah menjadi tenang kembali Maka Ku Si Hang menghentikan pencariannya dan dia M Dia M berpikir, pembunuhan berdarah semaca M itu, mengapa bisa berubah menjadi tenang kembali dalam M waktu singkat? Kalau begitu ilmu silat yang dimiliki orang itu sudah pasti lihai sekali atau mungkin korbannya adalah orang-orang yang tak pandai berilmu silat Berpikir sampai di situ, Ku Si Hang segera beranjak dan Mi langkah pergi ke arah mana berasalnya suara itu Kemudian Mi lakukan pencarian dengan seksama dengan menelusuri jera M tersebut Ia berjalan lebih kurang seratus kaki lebih mendadak sorot matanya menemukan sesuatu Di sebelah kanan jeram, dia menemukan sebuah jembatan kecil yang terbuat dari kayu Jembatan itu berdiri dari sebuah balok kayu yang dipalangkan dari tebing seberang ke tepi tebing sebelah sini Di ujung jembatan sebelah depan sana, di balik rimbunya ada daunan tergantung sebuah lentera merah yang tergantung tinggi dan bergoyang ketika terhembus angin Ku Si Hang mengerutkan dahinya, suatu pemandangan yang mengerikan seakan akan terlintas dala M benaknya Jeram yang menganga di bawahnya amat dalam, sedang jembatan itu tergantung di atas awang-awang Meski lebarnya dua jengkal tapi bawah jera M tersebut merupakan gulungan air dengan ombaka yang dasyat serta arus yang deras Bila seseorang tidak bernyali dah akan pusing kepalanya bila berdiri di situ Jangankan lewat, berdiri pun tak berani Maka setelah menyaksikan bentuk jembatan itu Ku Si Hang segera tahu kalau orang yang menghuni di sana sudah pasti jago persilatan yang mengerti ilmu silat Dala M sekejap mata, Ku Si Hang telah berjalan menuju ke bawah tebing seberang Ketika ia mencoba untuk memperhatikan keadaan di sekitarnya, tampaklah di samping jembatan tersebut terdapat sebuah hutan Di balik hutan terdapat sebuah rumah kecil yang terbuat dari batu, sinar lentera tampak keluar dari balik rumah tersebut Lentera merah yang terlihat tadi, tergantung di atas rumah batu itu Ku Si Hang segera menghimpun tenaga dalamnya, kemudian sambil menyingsingkan baju dia melompat ke depan dan mengintip ke dala M rumah tadi Paras mukanya mendadaka berubah hebat, untung saja selama berdiri di kudil kuno dulu sudah biasa terlatih untuk menghadapi halal yang menyeramkan, kalau tidak Kiranya di dalam rumah batu itu, di samping meja tergeletak dua sosok mayat Sekilas pandangan tampak kedua sosok mayat itu memiliki perawakan tubuh yang tinggi Kekar mereka mengenakan baju ringkas berwarna emas dengan sebuah golok besar bergaris emas yang memancarkan sinar tajam terseleng di pinggangnya Batok kepala kedua orang itu sudah dibikin gepeng sehingga paras mukanya sukar terlihat lagi Setelah menyaksikan dandanan dari kedua orang lelaki itu wajah Ku Si Hang segera diliputi oleh kabut hitam Pikirnya, kalau dilihat dari dandanan Mirka, tampaknya kedua orang itu mengenakan dandanan dari anggota perkumpulan Kim Tsupang yang dulu didirikan oleh kedua orang tuaku Semenjak ayah ibu mati terbunuh, seluruh perkumpulan Kim Tsupang juga bubar tak karuan Terbayang kembali kematian kedua orang tuanya yang dibunuh orang secara mengerikan Tanpa terasa titik armet sejatuh berlingang membasai wajahnya Dengan cepat pikiran dan perasaannya juga terjerungus dalam kepedihan yang bukan kepalang Cahaya lentera dalam ruangan itu masih menyoroti tubuh kedua sosok mayat itu Ini semua mim buat tanah pebukitan yang hening dan sepi itu terasa makin mengerikan dan menggidikan hati Ku Si Hang tertegun beberapa saat lamanya, kemudian menghala nafas sedih Sepasang matanya mim perhatikan kedua sosok mayat itu sekejap Lalu sambil mim melusuri undak-undakan batu di sisi kiri rumah ha kecil itu, menuruti tebing tadi Suana di bawah tebing amat sepi dan hening, bintang-bintang di angkasa juga bertaburan menyiarkan cahaya yang redup Di bawah tebing merupakan sebuah tanah persawahan yang luas, di belakang sawah adalah bangunan rumah yang rapat menyerupai sebuah perkampungan Cahaya lentera tampak mim mancar keluar dari antara bangunan rumah itu Pelbagai ingatan berkecamuk dalam benak Ku Si Hang Dia sedang berpikir, betulkah di dalam perkampungan itu berdiam para pengikut setia ayah ibunya yang tergabung dalam kincelpang Benarkah mereka mengasingkan diri di sana sambil berusaha untuk melanjutkan perjuangan perkumpulannya? Makin lama Ku Si Hang merasakan hatinya semakin tidak tenang Setelah mendengar jeritan ngeri yang bergemat tadi, kemudian menyaksikan suasana mengerikan yang terbentang di depan mata Suatu firasat jelek tiba-tiba saja muncul dalam em hatinya Dengan cepat dan menyeberangi tanah persawahan itu Tampak di sebelah kiri sana terbentang sebuah sungai yang lebarnya dua kaki Air mengalir dengan derasnya, sedang di sebelah kanan tampak tanah perbukitan menjulang tinggi ke angkasa di bawah pantulan cahaya rembulan Menciptakan suatu pemandangan yang indah Di depan sana berdiri sebuah bukit yang tinggi Di kaki bukit berdiri sebuah pembangunan perkampungan Ketika berjalan makin dekat tampaklah bangunan loteng dan gardu semakin jelas Di luar halaman perkampungan itu berdirilah sebuah dinding perkampungan yang tingginya beberapa kaki Pintu gerbang yang berwarna hitam pekat didirikan menghadap ke arah selatan Waktu itu pintu terbuka lebar, di atas pintu tertancap dua bilah golok emas yang menyilang Di bawah pancaran sinar rembelan tampak cahaya emas yang berkilauan Kusihang berhenti sebentar di depan pintu Kemudian mengulur tangannya untuk menepuk gelang pintu keras-keras Ketika gelang pintu yang terbuat dari emas itu saling beradu terdengarlah bunyi dentingan yang amat merdu Tapi, suasana di dalam ruangan tetap sepi, bahkan keheningan tersebut terbawa pula suasana yang menyeramkan Kusihang merasa hatinya makin berat, keningnya berkerut kencang, baru saja kakinya melangkah masuk kebalik pintu Bau amis darah yang sangat tebal dengan cepatnya menyelimuti di seluruh angkasa Apa yang terbentang di depan matanya hampir saja membuat anak muda itu tertegun Benar-benar suatu pemandangan yang amat menggidikan hati Di dalam halaman di balik pintu gerbang bercat hitam itu berberinglah tiga puluhan sosok mayat Kalau dilihat dari dendanan maupun keadaan mereka, tak bisa disangka lagi orang-orang itu Memang berasal dari satu rombongan dengan kedua orang lelaki kekar yang dijumpainya tadi Tubuh Mieka tidak dijumpai luka barang sedikit pun juga, tapi kepalanya sudah dihajar orang sampai hancur berantakan Mayat mereka bergelimpangan tak karuan, agaknya sebelum dibunuh mereka telah terlibat dalayan selatu pertarungan yang sengit Cahaya rembulan yang lembut menyinari noda darah di atas tanah Cahaya lampu yang redup terpancar keluar dari balik ruangan menembah keseraman suasana tempat itu Paras muka kusihang berubah menjadi sangat berat Kalau dilihat dari bekas luka di atas mayat-mayat itu Dapat diketahui bahwa pembunuhan yang keji itu benar-benar memiliki ilmu silat yang maha dasyat Dan lagi sudah pasti bukan satu orang Paling tidak ada dua atau tiga orang yang terlibat Dari antara jago-jago lihai dalam dunia perselatan yang pernah dijumpainya belakangan ini Hanya imnyancu serta manusia aneh berkerudung itu saja yang memiliki kepandai on sehebat itu Lalu siapakah orang-orang itu? Kenapa me bunuh begitu banyak orang? Apalagi orang-orang yang dibunuhnya itu seperti anggota setia dari Kim Sulpang Pelan-pelan kusihang berjalan masuk ke dalam ruang tengah Mendorong pintu ruangan dengan tangan kirinya Kraak, suara mencicit yang tajak emi mecahkan keheningan yang menceka emi seluruh bangunan tersebut Pintu ruangan telah terbuka lebar tapi di dalamnya tak nampak sesosok bayangan manusia pun Kembali dia menelusuri ruangan itu dengan langkah pelan Lalu keluar lewat pintu sebelah kiri Di luar ruangan merupakan sebuah beranda Bangunan di sana indah dan menawan Di luar beranda nampak sebuah jalan kecil beralahkan batuk putih yang jauh menjorok ke dela M Tiba-tiba kusihang menyaksikan pula di kedua belah sisi jalan kecil itu Terkapar dua sosok mayat lelaki bercambang yang mimah kajubah berwarna kuning emas Golok emas yang tergantung diinggangnya baru tercabut separuh Tubuhnya yang tidak ditemukan luka, cuma kepalanya yang basah oleh darah Noda darah itu meresap sampai jauh ke dela M tanah di tepi jalan itu Kembaliku si hang berjalan belasan langkah menelusuri jalan itu Di sana ia temukan pula dua sosok mayat gemuk yang mimah kajubah berwarna kuning pula Dua bilah golok emas yang berbentuk aneh mencelat jauh sekali dari sisi mayat itu Rambutnya penuh noda darah dan kepala mereka pun hancur tak ada wujudnya Beberapa langkah lebih ke depan, terlihat pula sesosok mayat dari seorang kakek berjengkut panjang Serta empat orang lelaki bercambang Tubuh mereka pun tidak dijumpai luka, tapi kepalanya penuh dengan noda darah Di ujung jalan kecil itu, di dalam gardu persegi enam tampak enam tujuh sosok mayat terkapar Tak karuan bentuknya, ada yang tua, ada yang muda, ada yang kurus, ada pula yang gemuk Tapi kematian mereka mengerikan sekali Kendatipun ku si hang bernyali besar, tak urung hatinya dibikin bergidik juga setelah menyaksikan peristiwa itu Juga bergidik oleh kelihayan ilmu silat yang dimiliki pem bunuh itu Juga bergidik oleh kekejian lawannya Selain daripada itu, muncul juga suatu perasaan marah dan sedih dalam hatinya Sebab orang-orang itu mirip sekali dengan anggota Kim Tsupang yang didirikan ayah ibunya Ku si hang tidak percaya kalau di dalam halaman itu sudah tiada seorang manusia pun Maka dia melanjutkan pemeriksaannya ke depan Setelah melewati gardu persegi enam sampailah dia di sebuah halaman luas Tapi apa yang terlihat Mi buat darahnya mendidih, giginya digertak kencang-kencang dan sinar matanya Mi mancarkan pancaran cahaya yang menggidikan hati Dia merasa benci, benci yang tak terkirakan Dia mendenda M terhadap kebuasan pembunuh itu Kekejaman orang itu benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata Ternyata di dalam halaman tersebut berserakan mayat yang jumlahnya mencapai 3-40 sosok dalam keadaan mengerikan Ternyata pembunuh kejaan itu membunuh tanpa pilih bulu Baik anak kecil ataupun kaum wanita tak ada yang berhasil lolos dari pembunuhan biadap itu Perasaanku si Hang ketika itu penuh diliputi oleh peraaan sedih dan marah Dari balik sorot matanya yang tajam terpancar keluar sinar kemarahan yang menggidikan hati Dia M.B.M. ia bersumpah akan membalaskan denda M bagi kematian orang-orang itu Dia akan menggunakan kera yang sama kejunya, sama biadapnya dan sama buasnya untuk membalas denda M kepada pembunuh brutal itu Hal, robek Tiba-tiba muncul seorang kakek adalah M keadaan terluka yang sangat mengerikan Kalian pembunuh kejaan yang berhati binatang sekalipun lohu berubah menjadi setan pun tetap akan menggaet nyawa kalian Kau, kau setelah mengucapkan kata-kata itu dengan penuh emosi Seluruh tubuh kakek kurus itu gemetar keras dan gontai kesana kemari Wajahnya yang menyeringai menyeramkan segera menunjukkan kesakitan hebat Sehingga kata-kata selanjutnya tak sanggup dilanjutkan lagi Betapa girangnya ku si hang menyaksikan kakek kurus itu belum mati Dengan cepat dia mi lompat ke muka dan menghampirinya Kakek kurus itu mi ngira ku si hang hendak melancarkan serangan mi matikan ke arahnya Dengan cepat dia mi bentak Kau manusia denganmu Berhati Binatang Lohu Akan Beradu jiwa Berbicara sampai disitu dia lantas menghimpun sisa tenaga dalam yang dimilikinya Dengan jari-jari tangan yang hitam pekat dan kurus kering ia sambar musuhnya Jari-jari tangannya yang direntangkan bagaikan cakar besi Ibaratnya sepuluh bilah pedang tajam langsung mencengkerah em tubuh ku si hang Terkesiap juga hatiku si hang menghadapi ancaman tersebut Sebab jurus serangan yang dipergunakan kakek itu selain aneh juga cepatnya bukan kepalang Sehingga mi buat orang tak tahu bagaimana caranya menghindarkan diri Ia tak berani mi bendung ancaman tersebut dengan kekerasan Maka dengan mengerahkan ilmu mi KHI biau tiang dia berkelit ke samping secara gesit dan aneh Agaknya isi perut kakek ceking itu sudah mengalami luka yang cukup parah Batok kepalanya pun terkena sebuah pukulan yang mi matikan Kesadarannya sekarang tak lebih karena mimper oleh tunjangan hawa murninya yang sempurna Sehingga dengan mengandalkan sehembus nafas yang belum mi buyar ia tetap mi pertahankan diri Sekarang setelah serangannya gagal mencapai sasaran dan sisa hawa murninya mim buyar ia tak sanggup untuk mim pertahankan diri lagi Tubuhnya roboh terkapar ke atas tanah, napasnya tersengkal-sengkal Namun sorot matanya yang belum mim buyar itu masih mengawasi wajah ku si hang dengan penuh kebencian Ku si hang tahu bahwa kakek ini telah salah menganggap dirinya sebagai seorang pemunuh, buru-buru serunya Lopek, Lopek, jangan marah dulu Bu ampu bukan seorang pembunuh, melainkan seorang perawat jalan belaka Sementara itu, si kakek kurus itu sudah dapat melihat jelas kalau pendatang itu adalah seorang pemuda yang tampan Apalagi setelah mendengar suara dari ku si hang Dengan cepat ia tersadar bahwa si anak muda itu bukanlah pembunuh berhati binatang seperti apa yang diduganya semula Walaupun begitu, hati kecilnya merasa terkesiap sekali Sebab dengan suatu gerakan yang begitu mudah pemuda itu telah berhasil menghindarkan diri dari serangan mi matikannya yang dasyat itu Padahal seingatnya hanya beberapa gelimpir manusia saja dalam dunia perselatan yang mampu mi lakukan hal itu Dengan gelisah ku si hang segera bertanya Lopek, Lopeka, apakah kau hendak mi memberitahukan kepada bo ampual Siapa-siapa saja pembunuh keci yang telah mi lakukan pembantaian secara brutal itu Sepasang metisi kakek kurus yang mulai sayu itu mendadak menatap wajah ku si hang tanpa berkedip Agaknya dia sedang berusaha untuk menemukan kembali kenangan serta ingatannya yang sudah mulai mi buyar itu Ku si hang sendiri pun meraa amat suriga sewaktu dilihatnya orang kakek kurus itu hanya mimbung KM sambil mengawasi wajahnya tanpa berkedip Pikiran dan perasaannya menjadi kalut sekali Sebab diakwatir kakek itu mati dengan begitu saja Sehingga pembunuhan brutal ini sama sekritak diketahui olehnya Dengan nada gelisah kembali ku si hang bertanya Lopek, Lopeka, apakah kau masih bisa berbicara? Cepat katakan, bo ampu akan mim balaskan denda M bagi kalian Tiba-tiba selintas perasaan aneh menghiasi wajah si kakek kakurus yang mengenaskan itu Bibirnya bergetar dan muncullah serentetan perkataan yang amat lemah Si, siapa, siapa nama mu ku si hang merasa girang sekali ketika dilihatnya kakek itu masih dapat berbicara Dengan cemas katanya, bo ampu si ku, bernama si hang Lopek, cepat kau katakan, siapakah pembunuh itu Mimik wajah kakek kakurus itu berubah semakin misterius dan aneh Dengan suara gemetar dia berkata Ah, apakah, apakah di atas lengan kirimu, di antara lekukan sikutmu terdapat sebuah tahilalat berwarna merah Tak terlukiskan rasa kagetku si hang sesudah mendengar perkataan itu Ia tak habis mengerti mengapa kakek itu bisa tahu kalau di antara lekukan sikutmu terdapat tahilalat berwarna merah Padahal sejak berusia dua tahun dulu, kedua orang tuanya sudah mati terbunuh secara mengenaskan Sedangkan dia sendiri dibesarkan oleh makainangnya di mana orang tua ini pun meninggal dunia sewaktu dia berusia delapan tahun Praktis tiada sana keluarganya lagi sejak wakateu itu Tapi, dari manakah orang tua ini bisa mengetahui ciri tersebut dengan begitu jelas Sementara itu, tak kalah si kakek kurus itu melihat rasa kaget bercampur rasa tercengang menghiasi wajah pemuda itu Tahulah dia bahwa dugaannya memang benar Tiba-tiba saja dari balik sorot matanya yang sudah mulai nimudar itu muncul serentetan cahaya yang aneh sekali Nak, dia berkata gemetar, siapa, siapakah orang tuamu? Dapatkah kau memberitahukan kepada ku melihat kakek itu menanyakan nama orang tuanya? Secara tiba-tiba ku si hang yang pintar segera menyadari sesuatu Dia tahu si kakek kurus beserta orang-orang yang telah tewas terbunuh itu Kemungkinan besar adalah bekas-bekas anggota perkumpulan Kim Tupang yang masih setia kepada orang tuanya Air mati segera jatuh bercucuran membasahi wajahku sehong Serunya dengan suara keras Lepek, apakah kalian bekas anggota perkumpulan Kim Tupang? Bo Am Pual, Bo Am Pual, ayahku bernama Kuk Ya Em Cong, sedang ibuku bernama Lik Ihli, perempuan berbaju hijau, Ho Ang Poyan, sekujur badan kakek kurus itu gemetar semakin keras Dua titik air mati darah jatuh bercucuran membasahi pipinya Dengan penuh emosi dia berseru Sao Pangcu, kau, kau tidak mimpunuh bukan? Apakah lohu, apakah lohu sedang bermimpi lopek jangan mimanggil aku Sao Pangcu, aku tak sanggup menerima panggilanmu itu Kata seng anak muda amat emosi sekali Ain sinyur matanya jatuh bercucuran semakin deras Lohu tak lain adalah Tongcu dari ruang Sintong dalam emperkumpulan Kim Tupang yang didirikan ayahmu dulu Orang menyebutku Santian Hon Jilau, cakar ringin sambaran kilat sang koanik Sungguh beruntung sekali lohu dapat bersuamuka denganmu sebelum menutup metu untuk selamanya Pangcu suami istri dapat mimpunyai seorang anak seperti kau Berada di alam bakapun arwah miyaka dapat beristirahat dengan tenang Empek sang koan, masih sanggupkah kau untuk mimpertahankan diri tanyaku si hao dengan cemas Katakan dulu siapa pemunuh keji itu Terangkan pula segala sesuatu alasannya Dengan suatu gerakan yang amat cepat ku si hang mi Bangunkan tubuh Santian Hon Jilau sang koanik Sementara air matanya jatuh bercucuran dengan amat gerasnya Ia hanya bisa mengawasi kakek yang setia kepada perkumpulannya ini dengan teramat sedih Sorot metu kasih sayang mi mancar keluar dari balik metu si cakar dingin sambaran kilat sang koanik Kemudian ia berkata Nak, musuh-musuh besarmu hampir semuanya berilmu silat sangat lihai Kera kerjanya pun amat buas, kejam dan tidakkah mengenal ampun Setelah kau ketahui siapakah pemunuhnya nanti Aku minta kau jangan mim balas denda em secara mim babi buta Ingatlah pangcu hanya mim punya ikah seorang untuk melanjutkan keturunannya Bila kau sampai mengambil tindakan yang gegabah bagaimana pula tanggung jawabmu nanti kepada orang tuamu di ala embaka ketika kau baru lahir dulu Yang malem lohu selalu mim bopong dirimu Apalagi lohu memang tidak kami impunyai keturunan Aku telah menganggap kau sebagai anak kandungku sendiri Itulah sebabnya aku harap kau bisa baik-baik menjaga diri Ketika berbicara sampai di situ Santian Honjiu merasakan darah di dalem rongga dadanya bergolak keras Tanpa terasa ucapannya terpotong sampai di separuh jalan dan tak sanggup untuk melanjutkan lebih jauh Setelah mendengar keterangan itu Kusi Hang juga baru tahu apa sebabnya kakek itu bisa tahu Kalau dilekukan sikutnya terdapat sebuah tahilalat berwarna merah Kiranya sedari ia masih bayi dulu kakek ini sudah mim punya hubungan yang akrab sekali dengan dirinya Kenyataan ini seketika menimbulkan gejolak emosi di dalem dadanya Sambil sesengguhkan menahan isak tangisnya Dia berkata, empek sang koan Hang ji akan menuruti perkataanmu Hang ji telah berhasil ni empe lajari beberapa macam ilmu sakti dari guruku bunji koan suhim si seng Aku yakin kemampuanku masih dapat dipergunakan untuk mim bunuh musuh-musuh besarku itu Sinar metu tercengang memancar keluar dari balik metu Santian Han ji yang sang koan ik Serunya agak gemektar Nak, apakah manusia berbakat setan bunji koan suhim si seng masih hidup di dunia ini? Setelah suhu mewariskan tiga macam em kepandai on sakti kepada hang ji Ia telah pergi meninggalkan dunia yang fana ini Sahut pemuda itu dengan wajah amat sedih Tadi, ketika Santian Han ji mendengar pengakuan dari ku sehong yang mengatakan bahwa dia adalah muridnya bunji koan su Mula-mula dianggapnya dia sudah salah mendengar Maka pertanyaan tersebut diulangi sekali lagi Tapi sekarang, setelah tahu dengan pasti bahwa ku si hang memang benar-benar adalah muridnya bunji koan su Tak terlukiskan rasa girang di dalam hatinya Itu berarti dendam kesumat mereka ada harapan untuk dilampiaskan Nak, seru sang koan ik dengan penuh emosi Kau, rejekimu sungguh amat besar Oh 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 Sekalipun harus mati Lohu akan mati dengan mata meram Berbicara sampai di situ Suaranya makin lama makin lemah Seluruh badannya gemetar keras menahan penderitaan yang luar biasa Kulit mukanya mengejang keras Sementara wajahnya berubah menjadi pucat Seperti sesosok mayat Empek sang koan jeritku si hang dengan amat sedihnya Sadarlah, sadarlah dahulu Siapa-siapakah musuh besar kita Kau, kau belum mengatakannya Santian Han Jiao berkerut kening dan pelan-pelan mime jamkan matanya Tapi ia segera mime buka kembali matanya Darah dalam jantungnya waktu itu telah mime ku dan tak sanggup untuk mengalir ke dalam seluruh badannya lagi Setelah termenung beberapa waktu Dia baru dapat berbicara dengan suara parau yang sangat lemah Nak, musuh besar Pangcu adalah Perkumpulan Tik Yong Pang serta Serta Cian Khi Pang Masih ada dalang lain yang berdiri di belakang layar Di kemudian hari orang itu pasti akan berhasil kau temukan Sedangkan orang-orang yang mime bunuh segenap sisa anggota Kim Tse Pang pada malaem ini adalah Huan Mokyang Chu dari Lamai, Han Tianit Kiam, Pedang Sakti dari Han Tian, Tia Chu Kim sekalian Denda M ini menyangkut soal hubungan sakit hati guru ayah muda dengan ayah dari Han Tianit Kiam Juga menyangkut sebuah benda kepercayaan milik aliran La M He Bun SAA, sayang benda itu, telah mereka rampas kembali Kemungkinan besarlah M He Wan Mokyang akan melakukan penyerbuan lagi ke daratan Tionggoan Mereka, mereka adalah manusia-manusia yang berbahaya, buas dan berilmu tinggi Besar kemungkinan mereka akan menerbitkan kembali badai bencana di seluruh dunia persilatan Loh sungguh merasa tak punya muka untuk, untuk berjumpa muka dengan kedua orang tuamu Aku menyesal tak mampu melindungi benda itu dengan sebaik-baiknya Tapi setelah berbicara sampai di situ, di atas wajah Hon Jiao Santian Sang Kuan Ik yang pucat pias Tersungging sekulung senyuman yang amat lembut Begitulah, diiringi senyuman tadi akhirnya dia telah meninggalkan dunia yang fana ini untuk mendapatkan ketenangan selamanya Dengan meninggalnya Sintong Tongcu dari perkumpulan Kim Topang ini Maka berakhir pula segenap jago lihai perkumpulan Kim Topang yang masih tersisa di dunia ini Kenyataan semacam ini benar-benar merupakan suatu kenyataan yang sangat tragis Ku Sihong, pemuda keras kepala yang mempunyai hati teguh ini tidak menangis Tapi air macu jatuh bercucuran dengan amat derasnya mimbasai seluruh wajahnya Padahal kepedihan yang menceka emperasaannya sekarang sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata Sama dengan, soal benda yang dipersenketakan antara pihak Huan Mokiyong dari La M. Hei dengan Kim Topang Akan diungkap di belakang cerita ini, sama dengan mendadak Dari balik matuku Sihong yang basah oleh air mata, terpancar keluar cahaya yang menggidikan hati Keningnya berkerut lalu mendengus dingin dengan nada yang amat sinis Tubuhnya melejit ke tengah udara dan mila yang secepat kilat Tau-tau dia sudah berada di luar halaman bangunan tersebut Di tengah keheningan malam dan di bawah cahaya rembulan yang redup, di sebelah selatan tanah perbukitan itu tampak ada empat sosok bayangan manusia sedang berlarian dengan kecepatan luar biasa Dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka sudah lenyap dari pandangan mata Sekulung senyuman sinis yang menggidikan hati segera tersungging di ujung bibir Ku Sihong Dia percepat gerakan tubuhnya untuk menjejar dari belakang Dalam waktu singkat Ku Sihong telah berhasil menyusul ke empat sosok bayangan manusia di depan itu, jaraknya tinggal lima anak-an kaki belakang Dengan suara menggeledek pemuda itu segera meimbentak, empat saudara yang berada di depan, harap tunggu sebentar agak terkesiap Ke empat sosok bayangan manusia itu tak kalah mendengar suara bentakan yang menggeledek tersebut Sementara mereka tertegun, Ku Sihong yang berada di belakangnya telah melepaskan sebuah pukulan dasyat yang mengerikan menerjang ke tengah-tengah antara keempat sosok bayangan manusia itu Walaupun serangan itu dilancarkan dari jarak lima kaki, tapi oleh karena tenaga dalam yang dimiliki Ku Sihong belakangan ini telah meimper oleh kemajuan yang pesat Maka angin pukulan tersebut bagaikan amukan ombak dasyat di tengah samudera, menggulung ke depan Agaknya ilmu silat yang dimiliki keempat sosok bayangan manusia itu pun tidak lemah Tampak mereka mengegos ke samping dengan cekatan sekali, masing-masing meimpergunakan gerakan yang aneh tapi sakti Kemudian sambil mimmentak, bayangan manusia berkelebat lewat dan berbalik menerjang ke arah Ku Sihong Angin pukulan bayangan kaki segera memenuhi seluruh angkasa Berkobarlah suatu pertarungan yang amat seru di tempat itu Serangan gabungan yang dilakukan keempat orang ini sungguh luar biasa sekali Angin pukulan datang berlapis, tendangan keji menderu-deru seperti angin puyuh Semua ancaman tersebut datang dari arah delapan penjuru dan bersama-sama tertujuk ketubuh anak muda itu Paras mukaku Sihong berubah hebat sesudah menyaksikan jurus serangan yang dipergunakan musuhnya Bahna nafsu mim bunuh segera berkobar, sambil berpekik nyaring dia mim bentak Kawanan tikus dari Laem Heiwan Mokyong, serahkan nyawa kalian pekikan nyaring dan bentakan keras Segera bergema bercampur aduk menjadi satu Ku Sihong mi lakukan suatu gerakan busur yang bercahaya tajam dengan tangan kanannya Kemudian tubuhnya menerjang ke muka secara tiba-tiba Segulung desingan angin tajam yang disertai kilatan cahaya menyerang orang yang berada di sebelah kiri itu Jeritan ngeri yang mi milukan hati segera berkumandang mi mecahkan keheningan Tau-tau batok kepala orang itu sudah terbacok hancur menjadi berkeping-keping dan tewas seketika itu juga Tiga orang sisanya betul-betul tahu diri Serem tak mereka perdengarkan suara pekikan yang aneh sekali Kemudian dengan mi misahkan diri ketiga penjuru yang berbeda seperti anjing-anjing Yang kena digebuk, mereka kabur terbirit-birit meninggalkan tempat itu Sorot metuku Sihong mi mancarkan sinar merah yang berapi-api karena gusar Menyusul dua kali lompatan ke muka, jari tangannya digetarkan Lima gulung desingan cahaya putih segera mi mancar ke empat penjuru Lagi-lagi berkumandang suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati Orang yang kabur menuju ke arah barat itu tahu-tahu sudah terkena serangan dan tewas seketika Sementara ku Sihong melakukan pemunuhan di situ Dua sosok bayangan manusia yang lain telah manfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk menyelamatkan diri Tahu-tahu bayangan tubuh mereka berdua sudah lenyap tak berbekas Senyuh-sinis yang mengerikan segera tersungging di ujung bibirku Sihong Dengan mim pergunakan suara yang dingin seperti salju Dia berkata lantang, manusia-manusia laknat darilah em hei wan mo kiong Ingat saja pembalasanku nanti Eh, secara keji dan buas kalian telah mim basmi perkumpulan Kim Tse Pang kami Mim bantai setiap anggota perkumpulan kami secara keji dan brutal Tak seorang pun yang kalian biarkan hidup Baik, ingat saja baik-baik Suatu ketika aku pun akan mim pergunakan kera yang sama Seperti apa yang kalian lakukan hari ini untuk mim bantai kalian semua Mulai detik ini, aku ku si hang bersumpah akan mim bunuh Habis kalian anjing-anjing keparat dari lem hei wan mo kiong Aku akan mim bunuh terus sampai semua orang-orang mu punah Sampai istana wan mo kiong murata dengan tanah Bila aku tidak mewujudkan sumpah yang ku ucapkan pada hari ini Biar langit dan bumi menutup diriku Selesai mengucapkan sumpahnya itu Ku si hang mim perlihatkan sorot meco berapi-api yang penuh disertai rasa benci dan dendam yang amat tebal dan menusuk tulang seakan Akan kalau bisa dia ingin mim basmi semua musuhnya yang ada di dunia ini Setelah berdiri termanggu beberapa saat lamanya Pemuda itu lantas menengadah dan berpekik nyaring Suara pek hikan tersebut mi lengking tinggi dan mi manjang di tengah udara Di balik suara pek hikan tersebut Penuh terkandung rasa sedih dan marahnya yang mi imbara Seakan-akan badai dunia perselatan yang penuh berbawa nyir darah sudah berada di ambang pintu Berbareng dengan selesainya suara pek hikan tadi Mendadak ku si hang melejit ke depan dan berangkat menuju ke istana Huan Mokiong di Laemhe D.W. D.B. di tengah lautan Laemhe yang amat luas Tersebar berpuluh-puluh pulau kecil Kepulauan tersebut telah terlepas sama sekali dengan daratan Huan Mokiong terletak di sebelah timur lautan Laemhe di atas sebuah pulau misterius dan menyeramkan Para nelayan di sekitar sana selalu menaruh perasaan ngeri dan was-was terhadap pulau itu Oleh sebab itu belum pernah ada orang yang beranimi lakukan penyelidikan terhadap keadaan pula tersebut Ilmu silat aliran Laemhe sudah termaskur dalam dunia perselatan Karena keanahan dan kesaktiannya Huan Mokiong Chu pemilik pulau Huan Mokiong Chu tersebut Yakni Han Tianit Kiam, Pedang Sakti Langit Dingin, Chia Chu Kim Sudah termaskur sekali namanya di Seantro Jagat Dulu, ayah Chia Chu Kim yang bernama Hujir Kiam, Pedang Sakti Laut Seberang Chia Longpo pernah memimpin anak muridnya menyerbu ke daratan Tionggoan Membantai umat perselatan dan berusaha menanamkan pengaruh Mielka di sana Waktu itu tak seorang jago ampun dari sembilan partai besar dunia perselatan yang sanggup membendung serbuan Mielka itu Ketika Dalam dunia perselatan bertambah gawat dan tampaknya segera akan terjatuh ke tangan Hujir Kiam Chia Longpo beserta bergundalnya Untung saja ada dalam dunia perselatan, seorang pendekar yang berilmu tinggi Dia tak lain adalah Guru Ku Kiam Chong, Pedang Nomor Wahid Dalam Dunia Perselatan Tionggoan Mereka berdua berjanji akan melangsungkan duel pedang di dalam istana Hawanan Mokiong Untuk menentukan masa depan berjuta-juta umat perselatan di daratan Tionggoan Serta ketentuan apakah orang-orang dari Laem Hei Hwanan Mokiong akan berhasil menguasai daratan Tionggoan atau tidak Dalam suatu pertarungan sengit yang kemudian berlangsung dalam istana Hawanan Mokiong Antara Bulim Tik It Kiam Tio Reksiong melawan Kuhir Kiam Chia Longpo Secara mengejutkan sekali Tio Reksiong berhasil menangkan lawannya Sebagai umat perselatan yang menjunjung tinggi setiap perkataan yang diucapkan Terpaksa Hujir Kiam Chia Longpo harus menyerahkan Pedang Mestika Alirannya Yaitu Pedang Hwanan Mokiong kepada Bulim Tik It Kiam Tio Reksiong Serta berjanji untuk tak akan muncul kembali dalam daratan Tionggoan Sejak saat itu, Pedang Pendek Hwanan Mokiong disimpan oleh Bulim Tik It Kiam Tio Reksiong Menjelang saat kematiannya, ia telah menyerahkan Pedang Pendek Hwanan Mokiong itu kepada muridnya Kukia M. Chong Ayah Dari Ku Sihong Sayang pada 20 tahun berselang perkumpulan Kim Topang telah musnah di tangan orang Sebelum meninggal dunia, Kukia M. Chong telah menyerahkan Pedang Pendek itu kepada Sim Tong Tong Cunya yakni Santian Hon Jiao Sang Kuanik Hujir Kiam Chia Longpo sendiri menjelang saat menghembuskan napasnya yang penghabisan Telah berpesan pula kepada putranya Han Tianit Kiam Chia Chukim Seandainya golongan mereka memiliki kekuatan yang cukup, maka Pedang Pendek Hwanan Mokiong tersebut harus berusaha untuk direbut kembali Han Tianit Kiam Chia Chukim adalah seorang manusia licik dan berotak cerdas Dia pun mempunyai ambisi yang sangat besar Setelah kematian ayahnya dia mulai menyusun rencana untuk melalap daratan Tionggoan Serta membalos denda em bagi sakit hati ayahnya Maka, dia pun secara diam-diam mulai mengimpun sampah-sampah masyarakat di dalam dunia persilatan untuk berpihak kepadanya Kemudian menjadikan Hwanan Mokiong di Laem Hei sebagai sarang perompak Han Tianit Kiam Chia Chukim yang menutup diri selama 50 tahunan Benar-benar telah berhasil memiliki serangkaian ilmu silat yang luar biasa sekali hebatnya Selain itu gembong-gembong iblis yang berhasil dihimpun olehnya juga tak terhitung jumlahnya Hal mana membuat ambisi iblis ketua ini untuk menguasai seluruh dunia persilatan semakin berkobar-kobar Sasaran pertama yang menjadi incarannya sudah barang tentu perkumpulan Kim Tsipang yang menyimpan pedang pendek Hwanan Mokia M Sebab bila pedang pendek Hwanan Mokia M tersebut belum diambil kembali Maka menurut peraturan, pihak Hwanan Mokiong yang turun-temurun Semua anggota perguruan tersebut dilarang menginjakan kakinya lagi di daratan Tionggoan Disinilah pangkal sebab mengapa para anggota setia dari perkumpulan Kim Tsipang yang masih tersisa mengalami nasib yang mengenaskan sekali Langit berawan, ombak bergulung-gulung terhembus angin kencang Sebuah sampan kecil berlayar menembusi gulungan ombak, me mercikan bunga air dan melaju ke muka Di atas sampan itu duduk seorang pemuda yang tampan Sepasang matanya Mi mancarkan cahaya dingin yang menggidikan hati Ia sedang mi mandang ke tempat kejauhan Mi mandang setitik hitam di ujung langit situ Siapakah pemuda ini? Dia tak lain adalah Ku Si Hong Cahaya matahari telah memancarkan sinarnya ke seluruh penjuru dan mi mantul di atas permukaan langit Langit nan biru, suasana nan hening, mendatangkan perasaan nyaman bagi siapapun juga Segulung angin laut berhembus lewat mim bawa udara yang ASN dan amis Sampan Ku Si Hong dengan seelmbar layar persegi tiganya menembusi ombaka berlayar dengan tenangnya ke depan Gelombang laut tidaklah begitu besar, hanya angin laut berhembus sepoi menimbulkan gulungan kecil yang satu demi satu saling berkejaran Sejauh mati mi mandang hanya lautan yang luas terbentang di depan matu dan bersatu dengan langit di ujung sana Mendatangkan perasaan yang lapang dan luas bagi siapapun yang mi mandangnya Kadangkala satu dua ekor burung manyar terbang merendah dan miliuk-liuk menukik kesana kemari Mendatangkan perasaan damai di hati semua orang Ku Si Hong mendayung terus sampannya dengan penuh bersemangat Setiap dayungan buat peraunya meluncur ke depan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya Apalagi terhembus oleh angin lembut Mi buat lajunya sampan itu mi lebih larinya seng kuda Dalam waktu singkat, matahari yang indah telah melepaskan sinar keemas-emasannya yang memabukan Pelan-pelan menembusi air samudera yang hijau dan menyorot ke arah kedalaman lautan Pemandangan alem yang terbentang waktu itu begitu cantik sehingga sukar dilukiskan dengan kata-kata Mungkin hanya orang yang berada di tempat kejadian saja yang dapat merasakannya Lambat laun, di ujung langit kejauhan sana muncul setitik hitam yang kecil Tampaknya pulau Juan Mo itu sudah berada di depan mata Pelan-pelan tapi pasti, pulau itu makin lama semakin mendekat Sekarang Ku Si Hong telah dapat menyaksikan segala sesuatu yang berada di atas pulau tersebut Lalu perahu pun makin lambat sementara suara ombak yang mi mecah di tepian pantai semakin terdengar jelas Akhirnya ia mencapai tepi pantai berpasir yang lembut Dengan gesit Ku Si Hong mi lompat turun ke daratan Sebuah pantai berpasir yang berbentuk bukit kecil terbentang di depan mata Setelah melewati bukit berpasir itu, di atasnya baru merupakan permukaan tanah biasa Di atas tanah terteras lapis batu kerikil yang lembut tampaknya batuan itu digunakan sebagai bahan untuk mim bendung tanah agar tidak terjadi tanah longsor Dengan mengembangkan ilmu meringankan tubuhnya yang amat sempurna Ku Si Hong berlarian di balik pepohonan yang tumbuh di tepi jalan menuju ke ujung jalan berlapis batu Kemudian mim belok ke sebelah kanan, tiba-tiba pemandangan alayan yang terbentang di hadapannya berubah Pepohonan yang tumbuh di sisi jalan makin tipis dan jarang, tapi di antara sela-sela pohon dengan pohon, tumbuh aneka rumput dan bunga yang indah Memandang dari kejauhan, yang terlihat hanya warna merah, kuning, hijau yang berwarna-warni, lamat-lamat terendus pula bau harum semerbak yang mimabukan Waktu itu, kegelapan malayan sudah mulai menyelimuti seluruh jagad Suatu malayan yang sepi telah menjelang tiba, walaupun rembulan belum muncul dari balik awan Namun kerlipan bintang yang berkerlip di angkasa mimancarkan cahaya yang redup Itulah sebabnya semua pemandangan alayan di sekeliling tempat itu dapat terlihat dengan jelas Tanpa terasa ku si hang telah mim perlambat langkahnya, dari balik matanya terpancar keluar sinar tajam yang menghidikan Dengan cekatan dia mengawasi sekejap sekeliling tempat itu, ternyata pulau Huan Motsu yang begitu luas, sama sekali tak tampak sesosok bayangan manusia pun Keheningan yang amat mengerikan menceka M seluruh jagad, hanya lamat-lamat saja kedengaran suara ombak yang mie mecah di tepian Walaupun denda M kesumat berkobar di dalam M dadanya, walaupun dia datang ke Huan Mokiong untuk mimbalas denda M, namun perasaannya saat ini berat sekali Dia cukup tahu akan kemampuan orang-orang Huan Mokiong yang rata-rata berilmu tinggi Dia juga tahu akan kekejaman mereka serta alat-alat rahasia mereka yang berbahaya Kesemuanya ini menimbulkan perasaan tidak tenang dalam emhatnya, mimbuat hatinya kebat kebit pakaruhan Berada dalam keadaan begini, dia sangat berharap bisa bersuamuka dengan seseorang Bisa terjadi pertarungan yang sengit, daripada harus menghadapi keheningan yang mengerikan Tapi justru lamat-lamat terkandung hawa pembunuhan yang mengerikan Padahal sejak Kusihang melangkahkan kakinya ke atas pulau Huan Mokiong Dia sudah tahu kalau keadaannya lebih banyak marah bahayanya daripada rejeki Mendadak Kusihang menghentikan langkahnya dengan wajah berubah Sorot mete aneh terpancar keluar dari balik matanya Ternyata lebih kurang 20 kaki di hadapan sana terbentang sebuah hutan bunga Tau yang amat luas Di belakang hutan tersebut muncul bangunan-bangunan yang tinggi, megah dan kokoh Yang aneh adalah di sekeliling bangunan seperti bangunan keraton itu Terpancar keluar semaca em asap putih Yang mirip asap bukan asap, kabut bukan kabut Warnanya keemas-emasan bercampur hijau tua yang menyelimuti sekeliling bangunan Kabut itu menggumpal menjadi satu tanpa mim buyar Hal ini mim buat orang merasa sulit untuk melihat jelas bentuk dari bangunan itu Sementara Kusihang masih termenung sambil berdiri termangu-mangu Mendadak dari balik hutan bunga to itu Lumi luncur keluar sesosok bayangan putih bagaikan burung walet menemusi ombaka Dalam sekejap metu ia telah melayang turun di hadapan mukaku Sihang Agak berubah paras mukaku Sihang setelah menyaksikan kelihayan ilmu Meringankan tubuh yang dimiliki bayangan putih itu Dengan sorot metu yang tajam bagaikan sembilu Dia awasi orang itu Tapi keningnya segera berkerut dan wajahnya menunjukkan setitik cahaya keheranan Ternyata dua kaki di hadapan Kusihang telah berdiri Seorang gadis berbaju putih yang berwajah cantik Jelit tampak didadari dari kahyangan Rambutnya yang hitam panjang Terurai ke bawah berkibar terhembus angin Di bawah sepasang alis matanya yang lentik bagaikan bulat sabit Tampakkah sepasang biji mata yang sayu dan memancarkan sinar kemurungan Sedang mengawasi wajah pemuda itu tak berkedip Gadis cantik jelita seperti bunga ini Meski menunjukkan sikap tanpa emosi yang kaku Namun wajahnya yang cantik jelit itu memancarkan sinar keanggunan yang suci bersih Membuat siapa saja yang berjumpa dengannya segera menaruh kesan baik Dengan muka dingin dan kaku, diam-diam Kusihang berpikir dalam hatinya Heran, mengapa di dalam istana hawanan Mokiong yang menyerupai sarang perampok ini Bisa terdapat gadis cantik yang begini angun? HMM Kebanyakan perempuan hanya suci di luar Padahal hatinya keji seperti seekor ular berbisa Kesannya terhadap kaum wanita memang amat jelek sekali Serta memiliki sesuatu ker pandang yang picik Betul kesannya terhadap gadis berbaju putih ini baik Namun pandangannya yang sempit membuat pemuda itu segera terpengaruh oleh pandangannya itu Tiba-tiba terdengar gadis berbaju putih itu berkata dengan suara yang amat lembut Sau hiap, kau datang dari mana? Siapa namamu? Ada urusan apa kau datang ke istana hawanan Mokiong Kusihang Tahu bahwa gadis itu telah mengira dirinya sebagai tamu pihak hawanan Mokiong Tanpa terasa ia mendengus dingin Dengan sorot metumi mancarkan cahaya mengidikan dan suara sedingin salju Katanya dengan cepat Aku bernama Kusihang datang ke pulau Huan Motu ini untuk membunuh semua manusia laknat yang bergabung dalam istana hawanan Mokiong ini Paras muka nona berbaju putih itu segera berubah hebat Sejak dilahirkan belum pernah ia dengar ada orang berani mendatangi pulau Huan Motu untuk mimbalos denda M Apalagi mengemukakan maksud kedatangannya secara begitu terang-terangan Pada mulanya ia masih mengira pemuda ini sudah gila Tapi setelah menyaksikan wajah yang gagah dan dingin mimbawa hawa pembunuhan tersebut Tanpa terasa ia tertegun juga Setelah hening sejenak Akhirnya gadis itu berkata lagi Kusau Hiap Tahukah kau setiap anggota hawanan Mokiong mimiliki ilmu silat yang sangat lihai dengan tindakan yang keji dan tidak mengena elampun? Setiap orang yang berani mendatangi pulau Huan Motu belum pernah ada yang bisa pulang dalam keadaan selamat mendadakku Si Hang mendengarkan kepalanya dan tertawa seram Haa 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 Huan Mokiong tidak lebih cuma tempat kelompok manusia-manusia rendah yang terdiri dari sampah masyarakat dunia persilatan Setelah aku orang Shiku berani datang kemari untuk mencari balas Tentu saja aku pun tak akan takut menghadapi segala macam tipu muslihat dari kalian semua Kini cepat laporkan kepada gembong iblis terkutuk Han Tian It Kya M. Chia Chu Kim Katakan kalau keturunan dari Kim Chu Hang Chu Datang kemari untuk menuntut kembali ke seratus lain bar nyawa Anggota kami yang dibunuhnya pada sebulan berselang nona berbaju putih itu segera berkerut kening Paras mukanya juga turut berubah menjadi dingin seperti es Katanya, guru ku Han Tian It Kya M. Chia Chu Kim telah berangkat ke daratan Tiong Goan semenjak dua bulan berselang Hingga kini dia belum kembali Sekarang kedua kalinya ku peringatkan kepadamu Sebelum orang-orang Huan Mokiong pada pulang Lebih baik cepat-cepatlah tahu diri dan mengundurkan diri dari sini Kalau tidak kau bisa mati tanpa liang kubur di tempat ini Mendongkol sekali hatiku si Han setelah mengetahui kalau biang keladinya tak ada di rumah Dia segera tertawa dingin Kalau memang tua bangka itu tidak ada di rumah Lain kali aku orang Shiku pasti akan mencarinya lagi untuk direnggut nyawanya Malah M ini akan kumusnahkan dahulu sarang iblisnya Bila kau tahu diri, cepatlah tinggalkan tempat ini Aku orang Shiku mengingat kau masih memiliki watak manusia Tak akan kuusik dirimu Diam-diam nona berbaju putih itu menghela nafas panjang Pikirnya kemudian Betul-betul seorang pendekar muda yang keras kepala dan tinggi hati A-a-a-i Kasihan jika dia harus menemui ajalnya pula di dalam istana Huan Mokiong Keng Cinsin, wahai Keng Cinsin, kau sudah penuh dengan dosa dan menyalahi hukum Tian Apakah kau akan membiarkan pendekar muda ini kembali terkubur di sini? Kau tak boleh membiarkan orang ini mengorbankan pula jiwanya di tangan kaum laknat tersebut Untuk sesaat lamanya perlu bagai ingatan berkecambuk dalam benak nona berbaju putih itu Tiba-tiba wajahnya menjadi cerah kembali Dengan lembut katanya Kusau hiap, aku tahu kalau kau angkuh dan keras kepala Lagi pula mim punya denda em kesumat sedalam lautan Tak nanti kau akan mundur dengan begitu saja dari sini Cuma aku ingin bertaruh Dulu denganmu, bila kau sanggup mengalahkan aku dalam M3 jurus Silahkan kau masuk ke dalam istana Huan Mokiong Kalau tidak, cepatlah mengundurkan diri dari sini Ketahuilah teindakan ku berbincang-bincang denganmu Pada malah M ini sudah mi langgar peraturan rumah tangga kami Dan seharusnya menerima hukum main mati Terkesiap hatiku si Hang sesudah mi dengar perkataan itu Segera pikirnya, mungkinkah gadis ini adalah sekuntum bunga teratai putih Yang benar-benar masih suci dan belum ternoda Tapi dasar wataknya memang angkuh Dengan wajah dingin seperti es Segera katanya, maksud baik nona biar aku orang shiku terima di dalam hati saja Kalau memang begitu, maaf kalau aku akan berbuat lanjang Sementara berkata, dengan suatu gerakan yang cepat Seperti sambaran kilat ku sehang bergerak maju ke depan Telapak tangan kirinya mim buat satu gerakan melingkar yang aneh sekali Semenara tangan kanannya digetarkan keras-keras Lima gulung desingan angin taja M yang disertai dengan himbusan angin dasyat Dengan cepat menyergap ke atas jalan darah penting di tubuh lengsin si nona berbaju putih Serangannya semakin ganas dan dasyat Jurus serangannya juga hebat sekali Menyaksikan serangan itu Paras muka si nona berbaju putih Keng cin-sin segera berubah hebat Dengan cepat badannya mengegos ke samping Dan meloloskan diri dari seragapan ku sehong yang cepat bagaikan sambaran petir itu Kemudian dengan enteng sekali badannya maju ke depan Telapak tangan yang putih dan halus itu Kiri kanan melancarkan serangan Telapak tangan kirinya melancarkan pukulan tenaga yang keng Yang hebat tenaga pukulannya menderu-deru Sebaliknya telapak tangan kanannya melancarkan sebuah jurus pukulan yang bertenaga imkeng Lemah gemulai seakan-akan sama sekali tak bertenaga Ku si hang sama sekali tidak menyangka kalau gerakan menghindar dan gerakan melancarkan serangan balasan yang dilakukan gadis itu bisa dilakukan dengan begitu aneh dan cepatnya Dalam keadaan terkesiapnya Jurus serangan tangguh segera dilancarkan berulang kali Sementara kakinya melangkah dengan ilmu gerakan tubuh nih KHI Biao Tiong Secara aneh tapi pasti tubuhnya melejit ke samping kanan lawannya Lalu ke sepuluh jari tangannya disentilkan bersama dasingan angin tajam mendasing mimek ikan telinga Segulung-gulungan tenaga serangan bagaikan sepuluh bilah pedang terbang berbareng menganca M10 tempat jalan darah penting di tubuh lawan Kengcin-sin, si nona berbaju putih itu mim bentak keras Tubuhnya bergetar indah sepasang telapak tangannya diputar mim bentuk segulung tenaga pukulan yang lembut dan tiba-tiba saja balik menggulung ke atas tubuhku si hang Perasaanku sehang waktu itu sudah diliputi oleh perasaan bergidik bercambur kaget Dia sudah tahu kalau nona berbaju putih ini memiliki kepandayan silat yang mahalihai Sedikit pun tidakkah berada di bawah indian cu Sekalipun ada selisihnya, juga minim sekali Maka setelah berpikir sejenak, tubuhnya lantas melayang sejauh empat kaki jauhnya mengikuti kehimbusan angin pukulan yang kuat itu Sebaliknya Kengcin-sin yang sudah bertarung dua jurus dengan ku si hang Meski dia tahu kalau pemuda ini memiliki ilmu silat yang sangat lihai Namun dia yakin kemampuan semaca M itu masih belum mampu untuk menghadapi kakak seperguruannya Sau Kiong Chu dari istana Hawanan Mokiong Ku sau hiap, kata Kengcin-sin kemudian dengan suara dingin Ucapan seorang puncu berat bagaikan bukit taisan Kini tinggal satu jurus yang terakhir Paras mukaku si hang juga berubah menjadi dingin dan kaku Ucapnya pula, harap Nona perhatikan baik-baik Di dalayan serangan yang terakhir ini akanku pergunakan sebuah jurus serangan yang mimatikan Begitu digunakan, aku sendiri pun tak dapat mengendalikannya kembali Bila kau menganggap tidak kami miliki kemampuan untuk menghindarinya, harap segera mundur dengan cepat Agak termangu-mangu Kengcin-sin setelah mendengar ucapan tersebut Mungkinkah dia benar-benar memiliki ilmu silat yang begini hebatnya? Tapi ketika menyaksikan ucapan ku si hang yang begitu serius, dia tak berani pula bertindak gegabah Diam-diam-diam-diam persiapkan diri lalu mundur ke belakang Dia bukannya takut mati, tapi sekarang ia belum boleh mati Hati-hati bentak ku si hang dengan suara dingin Mendadak seapsenak lengannya diputar dan digerakkan dengan suatu gerakan aneh Tiba-tiba saja seluruh badannya melambung ke tengah udara Menyusul kemudian sepasang kakinya bergetar secara aneh Seluruh tubuhnya tahu-tahu sudah melayang kembali ke atas tanah Pada saat ujung kakinya hampir menyentuh permukaan tanah itulah tiba-tiba ku si hang menerjang ke depan Belakam Diiringi kilatan cahaya tajam yang amat menyilaukan mata Suatu ledakan keras berkumandang mimicahkan keheningan Untung saja sebelum serangan tersebut dilancarkan Kengcin-sin telah memperoleh peringatan dari ku si hang Tiba-tiba saja dia merasakan sekujur badannya seakan-akan terbungkus di balik cahaya keemas-emasan yang amat menyilaukan mata Ia tahu jurus serangan ini terlampau ganas Dala M terkesiapnya dengan mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya dia melompat ke belakang Namun, baru saja badannya meninggalkan permukaan tanah Matanya telah berkunang-kunang dan kepalanya amat pening Dia merasakan datangnya segulung tenaga pukulan yang aneh mim buat napasnya menjadi sesat Dala M terkesiapnya buru-buru dia menjejakan kakinya ke tanah Dengan menghimpun tenaga dalam yang ada di dala M pusar Dia percepat gerakannya untuk milompat mundur Kendati pun gerakan yang dilakukan olehnya dilakukan cukup cepat Dan lagi sebelum serangan dilancarkan ia telah mimper oleh peringatan dulu Namun tiga gerakan dari jurus H.O.Hon Seng Huan tersebut memang terlampau dasyat Ditambah pula tenaga dalam yang dimiliki Ku Sihang makin hari makin bertambah pesat Kesempurnaan tenaga dalamnya sekarang sudah berlipat ganda Bila dibandingkan sewaktu bertarung melawan Im Yan Chu tempoh hari Terdengar Nona berbaju putih itu mendengus tertahan Badannya terkena sambaran ekor tenaga serangan dari jurus T.E.C.Hon Ih Sukma sengsara neraka mengerikan itu Hingga badannya mencelat sejauh empat kaki Baju putih yang dikenakan itu sudah robek sebagian besar Sehingga kulit badan yang berwarna putih itu lamat-lamat kelihatan Merah padam selembar wajah Keng Cinsien karena jengah Dengan agak cemas ya lantas berseru Hati-hati dengan akal muslihat dan tipu daya mereka di tengah seruan tersebut Bayangan putih tampak berkelebat lewat Bagaikan sukma gentayangan dia sudah menyusup masuk ke dalam hutan bunga to itu Pada saat itulah, tiba-tiba dari balik hutan bunga to itu kembali berkumandang suara bentakan yang keras Menyusul bergemanya suara tertawa aneh yang mengerikan Sereet, sereet dua sosok bayangan manusia Bagaikan sukma gentayangan munculkan diri dari balik pepohonan Kemudian dalam beberapa kali lompatan saja telah berada di hadapan ku sahong Dilihat dari ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya Dapat diketahui kalau ilmu silat yang mereka miliki tidak lemah Dari balik matiku si hang yang tajaem segera memancarkan sinar menggidikan hati Bisa punya sekejap pendatang itu Lalu mendengus dingin dengan nada sinis Rupanya kalian dua orang manusia laknat yang berhawa sesat ingin datang menghantar kematian Baik, aku orang si ku akan menghantar dulu keberangkatan kalian Ternyata dua orang yang munculkan diri itu adalah manusia aneh him yang bertubuh aneh dan kurus kering seperti tengkorak Selain mukanya berwarna pucat keabu-abuan, bibirnya tampak lancip dengan tulang pipi yang sempit Kedua orang manusia aneh ini terbiasa bersikap bengis, buas dan tidak mengenal ampun Sudah barang tentu mereka tidak katahan menghadapi sikap ku si hang yang begitu sinisnya itu Salah seorang di antaranya, seorang manusia aneh berjubah panjang warna hijau segera berteriak aneh Kemudian serunya, anjing cilik, kematian sudah berada di ambang pintu masih berani bicara takabur HMM Lohu akan segera mengirimmu pulang ke rumah kakek moyangmu Di tengah teriakan tadi, dia meloloskan sebuah senjata aneh yang berwarna hitam Lalu dengan mim bentuk selapis cahaya busur berwarna perak yang amat rapat Disertai desingan angin tajam yang menderu-deru, langsung menggulung ke tubuh ku si hang Kiranya dua orang manusia aneh itu tak layan adalah sim tong cu yang paling beracun dalam em istana hawanan mo kiong Imbiang siangmu, sepasang iblis imiang Bukan cuma bengis dan kejaem saja, kedua orang ini pun termaskur karena kebuasannya yang lebih mendekati tak kena el perike manusiaan Sudah cukup lama kedua orang ini bersembunyi di balik hutan bunga toh Mereka pun cukup mengetahui betapa lihainya kepandayan silat yang dimiliki ku si hang Maka dari itu, begitu Turun tangan, mereka lantas mengeluarkan senjata andalannya yang paling beracun sahai chi, duri ikan hiu Begitulah, sementara senjata duri ikan hiu di tangan kanannya menciptakan gelombang cahaya tajam yang berlapis-lapis Tangan kirinya juga dipentangkan seperti cakar setan untuk menciptakan lapisan hawa tajam yang segera menyelimuti seluruh angkasa Ku si hang sudah mempunyai perhitungan yang cukup matang di dalam hatinya, dia em dia em dia berpikir